Diduga telah dijebak oleh orang tak dikenal, seorang pemuda ditangkap pihak kepolisian Polaris Binjai di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai di salah satu warung internet, Sabtu-Suri, 19 Maret 2022. Dari rekaman CCTV warung internet tersebut, terlihat seorang pemuda datang menggunakan sepeda motor kemudian memanggil korban dan mengajaknya untuk keluar. Ketika berada di luar, pengguna sepeda motor tersebut memberikan sesuatu kepada korban yang diduga narkoba berjenis sabu-sabu. Di saat korban memegang benda tersebut, tiba-tiba datang dua orang polisi dan langsung menangkap korban. Namun pria yang memberikan barang tersebut dibiarkan untuk pergi. Menurut keterangan abang korban yang juga berada di lokasi kejadian, sempat terjadi keributan di saat penangkapan. Mereka mencoba untuk menjelaskan bahwa barang tersebut bukan milik adiknya dan meminta anggota polisi untuk mengecek rekaman CCTV yang berada di warung internet. Namun anggota polisi tersebut mengeluarkan kata makhian dan meminta mereka untuk masuk kembali ke dalam warnet. Gimana kronologi penangkapan? Gimana kronologi penangkapan? Datang anak tadi, dia masuk ke dalam. Panggil lagi nih, panggil, ikutlah abis tadi keluar bang, ya kan. Tiba-tiba dikasih kotak rokok. Kotak rokok tadi kan ada rekaman ya. Dibikasih kotak rokok, pegang ini, tiba-tiba polisi tadi masuk bang. Jampaknya adikku tadi ya kan. Masa yang ditangkap adikku aja yang dikasih tadi. Anak tadi masak ga ini ga diambil ya kan. Yang ngasih ga ditangkap? Yang ngasih ga ditangkap bang. Malah lambat lagi dimutar balik malah dia nengok ke belakang malah ditunjuk dia pun lagi barang bukti yang dikasihnya tadi. Berupa sabu lah itu bang. Sabu sama duit limpol di dalamnya. Jadi ya kan, itu anak tadi pergi, masuk ke polisi. Dia teriak-teriak nih bang, manggil. Bang, bang. Bang, keluar kami, ada berapa enam orang keluar. Ya apa nih, apa nih. Mau kami pisah, mau kami, udah mau pusil tarik-tarik lah ya kan. Malah kami, polisi nih katanya. Kok jangan main-main kau katanya. Malah kita, pak ada CCTV dibilang adikku. Udah ada CCTV pak, tengok CCTVnya pak. Dia bilang ga ada. Malah saya dimaki-maki yang polisi itu. Datang kawannya, udah-udah, polisi nih apa kalian nih katanya. Masuk-masuk-masuk kalian. Kata, tak lah orang ini. Seingatnya yang ngasih barang itu, adikmu kenal? Dibilang kenal, ga kenal bang. Karena anak itu tadi main-main datang, paling kuahnya tuh main kan. Tegur-tegur gitu aja lah. Paling adik, nama itu ga tau siapa. Dari Binjai, Sumatera Utara, Media Radar Sumatera mengabarkan. Dari Binjai, Sumatera Utara.